Baik ke rumah berantakan lah daripada dia keluar kemana-mana Nanti kita gak tau kan mereka ketemu siapa, ketemu bagaimana gitu Karena kan covid gak bisa dideteksi dengan usia Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Ini kan suatu hal yang gak bisa kita deteksi ya Lahirnya memang sudah seperti itu, kondisinya memang sudah begini Bukan hanya Indonesia tapi dunia yang sedang dilanda saat ini kondisinya gitu Jadi kalau menurut aku tinggal ya kita aja menjaga semua SOP kesehatannya dijalani Peduli kesehatan lebih baik gitu kan Menjaga kebersihan juga sebagian dari iman kan Jadi yaudah kita memang sudah ada terapannya seperti itu Tinggal dijalani kalau sayang sama anaknya, sayang sama keluarganya Ya saat aktivitasnya dijalankan dengan baik Memang di saat syuting protokol kesehatannya seperti apa kan? Jalan sih semua pengukur suhu Terus kemarin juga ada tes rapid dari setiap pengisi acara Ataupun petugas produksi Setiap saat juga ada desinfektan di mana-mana Apa cuci tangan dan lain-lain gitu Lebih ini lah, lebih beda Ya bang, kan kemarin juga banyak public figure yang terkena Itu sendiri agak worry gak sih maksudnya terkadang Dengan suatu situasi Ya apa, kan gak bisa juga kita samain Ya kita ya lebih care untuk menjaga aja gitu Itu kalau misalkan kalau yang lain ada yang kena atau enggaknya Yang gak bisa dijadikan patokan juga Terlebih kita memikirkan diri kita sendiri dulu deh Baru membicarakan orang lain Nah sekarang juga banyak lah maksudnya ada yang orang menjaga yang pakai masker Maksudnya biasa aja Di mana-mana Di mana tangan-tangan Tergantung ke pribadi orangnya ya Namun dalam kondisi begini memang ketentuan dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan Menganjurkan kita Khususnya seluruh rakyat Indonesia Untuk menggunakan masker Ataupun ya Hal-hal yang menyangkut tentang kesehatan Ya baiknya digunain Baiknya dipatuhi gitu loh Karena mungkin akan berdampak Bukan untuk kita Tapi ya untuk semuanya aja gitu loh Karena dengan seperti itu Bisa juga kita memutus mata rantaikan penyebaran virusnya Atau lain-lain Nah untuk menjaga ke keluarga sendiri bang Habis syuting terusnya Ya mandi sih Setiap pulang sebelum kesentua sama anak-anak Ya pasti ke kamar mandi langsung Mandi gitu loh Baik baju juga langsung ditaruh Langsung direndem gitu-gitu Dicuci Aku juga biasa ngebilasin pakaian juga sendiri lah Jadi udah hal yang bukan berat gitu Tapi main waktu gak sih buat olahraga gitu Buat jaga imun Pasti Karena aku juga main bola Terus juga tetap olahraga Berjemur Kayak gitu-gak gitu Jalanin juga gitu Memang Sangat pengaruh juga sih Buat kitanya Terus menjaga makan gak? Mungkin ada makan-makanan khusus gitu Makan vitamin Gak sih Cuma lebih makan yang pres aja Gitu loh Kalau yang langsung dimasak Matang gitu Lebih suka daripada yang udah didiemin lama Ini gak cara gimana? Anak Cara-anak Dupal COVID gimana? Ya gak apa-apa Anak-anak sih kan Kebanyakan memang di rumah Gak bisa keluar sebarangan Jadi apabila keluar juga ya tetap pakai Protokol kesehatan yang bener-bener banget Harus dijalani dan dilalui gitu Tapi kondisinya Kita gak mungkin Apa Membatasi dia Kalau dia mau main di rumah Ya sebatas Apapun Ya lebih baik rumah berantakan lah Daripada dia keluar kemana-mana Nanti kita gak tahu kan Mereka ketemu siapa Ketemu bagaimana gitu Karena kan COVID Tidak bisa dideteksi dengan usia juga Gitu loh Dan gak bisa diprediksi Orang ini kena atau enggak Saking kecilnya virus itu Ya tidak bisa terlihat Seseorang penderitanya Atau yang kenanya Dalam kondisi apa Dan siapa Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya